Sekarang adalah bagaimana cara kita mendapatkan drone dengan jenis apapun dengan menggunakan kontrol otomatis atau panggung otomatis dengan menggunakan aplikasi Liji. Sekarang kita mulai mendapatkan drone. Di sini kita bisa melihat ketinggian jarak ataupun kecepatan dari drone tersebut. Sekarang kita putar. Kita geser untuk menyetting dari angel kamera drone. Sekarang kita bisa melihat di kamera sudah cukup. Kita bisa memutuskan, tapi kalau misalkan belum cukup dari sisi view-nya kita, kita bisa menggeser dari angel kamera drone itu sendiri. Sisi telat dirasa cukup dari angel kamera drone, kita bisa membuka menu, waypoint, open, dan kita membuka misi yang telat kita buat sebelumnya. Di sini kelihatan bahwa terdapat titik-titik poin yang kita rencanakan sebagai jalur tracking dari drone itu sendiri. Kita setting. Di finish action kita go home. Untuk ketika drone, ketika sampai di titik akhir daripada misi ini, dia akan kembali dengan setnya di titik home point-nya. Close. Kita play. Dan go. Di sini kita bisa melihat, setelah misi ini ketika sampai 100 persen, drone dengan sendernya akan menuju ke titik awal start drone. Kita bisa melihat. Dengan kecepatan 20 km per jam, Ketinggian 31,5 meter, ketika dia sampai ke titik awal atau dalam hal ini titik 1 dari titik start drone, maka dia dengan sendirinya akan memutar balik dan akan terbang sesuai dengan track-nya yang telat kita buat. Di sini kita bisa melihat, garis kuning adalah jalur tracking dari drone itu sendiri. Dengan terdapat beberapa poin titik yang ditandakan di sini adalah dalam bentuk angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita bisa melihat dengan jelas, drone itu terbang dengan mengikuti track-nya yang telah kita buat tanpa harus dia bergeser dari jalur yang kita buat sebelumnya. Sampai di sini kecepatan drone adalah 26 km per jam sampai 30 km per jam dengan jarak terbang sampai di saat ini adalah 185 meter dengan ketinggian 31,1 meter. Cara ini ya, teman-teman bisa praktekan dimanapun teman-teman berada tanpa harus takut kehilangan drone. Karena ketika drone sampai ke titik akhir, maka dia akan sendirinya akan balik ke titik awal di mana dia terbang. Tapi perlu diingat di sini, settingannya adalah home go home dan harus diingat. Baterainya jangan sampai tinggal satu ataupun dua sehingga tidak memungkinkan drone untuk kembali ke titik awal. Di sini drone sudah mencapai ke titik 10 dengan jarak terbang 540 meter. Berita terbang 540 meter. disini kita bisa lihat ketika drone mencapai ketika akhir dari visi ini dia dengan sendirinya akan balik ke titik awal dimana dia terbang disini bisa dilihat dengan tampilan di bagian atas tulisannya go home tanpa kita harus menekan apa-apa dari perintah aplikasinya drone dengan sendirinya akan balik dan perlu ada catatan disini drone balik tanpa mengikuti trick yang kita buat dia dengan sendirinya akan mencari track atau jalur yang paling cepat disini bisa lihat drone disini disimbolkan sebagai simbol yang berwarna merah sementara yang berwarna biru dengan ada poin-poin angka itu adalah tracking yang kita buat sebagai jalur terbang drone teman-teman bisa melihat distance atau jarak itu adalah ketika dia sudah go home drone nya itu jarak dari titik dimana dia terbang sekarang sudah mencapai 40 meter berarti drone sudah dekat dan ketika dia sampai ke titik dimana dia terbang dengan sendirinya tanpa harus menekan apa-apa dari aplikasi ini maka drone dengan sendirinya akan memutar arah sesuai dengan arah dia terbang dan dengan sendirinya dia akan turun kita bisa melihat disini kita bisa menyeting angel kameranya agak turun dikit ya say to hello hi hi bisa lihat dan selesai si